Terima kasih telah menonton! Gambar kerja detail merupakan gambar lanjutan dari urayan gambar prarencana dan gambar detail dasar dengan skala PU, singkatan dari perbandingan ukuran yang lebih besar. DED merupakan kunci pokok atau tolak ukur baik dalam menentukan kualitas dan lingkup pekerjaan maupun dalam menyusun rencana anggaran biaya. Dalam membuat perencanaan harus mempertimbangkan beberapa prinsip yang menjadi acuan dalam aksesibilitas atau infrastruktur untuk semua yaitu 1. Dapat digunakan oleh semua orang semaksimal mungkin tanpa perlu adaptasi atau desain khusus 2. Semua fasilitas infrastruktur yang dibangun aman dan nyaman digunakan oleh semua pemanfaat tidak ada potensi bahaya 3. Desain infrastruktur sudah mengakomodasi berbagai pilihan dengan pertimbangan resiko yang dimungkinkan menimpa semua anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan marjinal lainnya 4. Semua pemanfaat infrastruktur dapat menggunakan fasilitas secara mandiri, tidak tergantung pada yang lainnya 5. Penggunaan infrastruktur mudah dimengerti, mudah dilakukan, terlepas dari pengalaman pengguna, pengetahuan, dan keterampilan bahasa 6. Ukuran dan ruang yang tepat disediakan untuk pendekatan, jangkauan, manipulasi, dan penggunaan terlepas dari ukuran tubuh, postur, atau mobilitas pengguna Langkah-langkah teknis penyusunan DED 1. Pekerjaan persiapan meliputi kegiatan mobilisasi personil Peninjauan lokasi kegiatan atau survei pendahuluan Penyusunan rencana kerja yang meliputi waktu dan lama pengukuran lokasi Dan memantapkan rencana kerja dalam pelaksanaan perencanaan 2. Survei lapangan untuk lebih memahami permasalahan dan perencanaan Maka perlu diadakan survei lapangan di lokasi kegiatan Survei teknis adalah pengumpulan data dan informasi lapangan, data sekunder, dan data primer atau survei lapangan atau investigasi Pengumpulan data sekunder antara lain, data kependudukan termasuk di dalamnya data penyandang disabilitas, lansia, anak-anak Mata pencaharian, fisika, kimia, biologi, kawasan lindung, sarana-prasarana yang ada di sekitar lokasi Perda atau peraturan perundangan yang berlaku dan relevan R.D.T.R. Kabupaten atau kawasan Hasil studi terkait Peta tata guna lahan Peta jenis tanah Peta kelerengan lahan Peta topografi, curah hujan, peta hidrologi, peta masterplan, jaringan infrastruktur terkait, peta bencana, dan lain-lain Pengumpulan data primer Survei lapangan pengukuran topografi, geologi, mekanika tanah, hidrologi, lingkungan, dan sosial budaya, dan lain-lain Dan diskusi atau FGD atau wawancara dengan warga Analisis dan perencanaan atau konsep desain Menyusun peta topografi, peta tematik, peta lokasi kegiatan Menyusun kriteria pemilihan desain, spesifikasi bahan atau alat, dan lain-lain Yang diperlukan guna menjamin keselamatan bangunan Pradesain atau rancangan awal termasuk perhitungan teknis konstruksi, dimensi atau komposisi konstruksi, kekuatan, kestabilan, geser, dan lain-lain Dalam pemilihan desain ini juga harus telah mempertimbangkan kemungkinan dampak lingkungan yang muncul akibat dari pelaksanaan pekerjaan nanti Kriteria desain untuk setiap jenis infrastruktur yang direncanakan harus mengacu pada kriteria desain standar Yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait, seperti dinas pekerjaan umum atau instansi teknis terkait lainnya Empat, penyusunan rancangan teknis atau detail engineering design atau DED Penyusunan dokumen DED terdiri dari Gambar teknis pekerjaan atau gambar rencana Rencana anggaran biaya pekerjaan atau RAB Spesifikasi teknis dan rencana kerja dan syarat disingkat RKS Empat, menyusun rencana teknis beserta gambar teknisnya meliputi kegiatan perencanaan teknis Yaitu Perencanaan sesuai dengan jenis masing-masing kegiatan yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah teknis Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan gambar kerja atau rencana teknis Gambar kerja ini disusun berdasarkan hasil yang didapat dari perencanaan teknis dan dibuat rapi dalam satu bentuk album gambar DED terdiri dari Gambar situasi Gambar denah Gambar potongan Gambar detail Dan gambar pelengkap Gambar bestek digunakan untuk mempermudah dalam teknis pembangunan Misalnya dapat menjadi arahan bagi mandor atau tukang Dan menjadi pegangan bagi kontraktor Empat B Menyusun spesifikasi teknis kegiatan Pada kegiatan ini akan disusun spesifikasi teknis, bahan bangunan, dan syarat pelaksanaan yang berhubungan dengan desain teknis Tahap selanjutnya yakni tahap penyusunan rencana anggaran biaya atau RAB Penyusunan RAB terdiri dari Perhitungan volume pekerjaan Perhitungan analisa harga satuan pekerjaan Dan perhitungan RAB Pada dasarnya anggaran biaya merupakan bagian terpenting dalam menyelenggarakan suatu kegiatan Membuat anggaran biaya berarti menafsir atau memperkirakan harga suatu barang, bangunan, atau benda yang akan dibuat dengan teliti dan secermat mungkin Beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam perhitungan rencana anggaran adalah sebagai berikut Satu, tenaga kerja Dua, harga bahan Dan tiga, alat Selanjutnya adalah analisa harga satuan Dan analisa volume pekerjaan Maka terbentuklah rancangan anggaran biaya Tabel kelengkapan DED 1. Gambar desain 1. Peta lokasi Peta lokasi menunjukkan lokasi di mana infrastruktur akan dibangun 1. Site plan Atau rencana tapak Rencana tapak untuk mengetahui tata letak termasuk mana awal dan akhir pekerjaan Dan menjelaskan keadaan sekitar di mana bangunan akan dibuat Site plan harus bisa menggambarkan kondisi eksisting Ada permukiman, lahan kosong, fasum, fasos, dan lain-lain 1. Gambar denah atau tapak Untuk mengetahui, membaca ukuran-ukuran pokok atau dimensi Panjang dan lebar Bangunan termasuk bangunan pelengkap Bila ada Gambar tapak atau pandangan Untuk mengetahui bidang-bidang mana yang terletak di muka Samping kiri atau kanan Dan belakang bangunan Samping kiri dan lain-lain Terima kasih.